Hingga pagi hari ini sekitar hampir pukul 9, 9 kurang 10 menit ini penolakan masih dilakukan oleh warga. Pukul 7 tadi penggusuran sudah dilaksanakan, sudah dimulai dan alat berat langsung menghancurkan sejumlah bangunan yang ada di sana. Dan akibat dari apa yang terjadi saat ini yaitu penolakan oleh sejumlah warga, karena sudah ada beberapa warga atau beberapa orang yang terlibat dengan aksi penolakan ini yang sudah ditahan atau diamankan oleh pihak kepolisian. Memang ada data-data yang kemudian diungkapkan oleh para aktivis, di mana sebenarnya tidak begitu datanya atau tidak begitu banyak warga di beberapa RT dan juga RW yang menyetujui relokasi ini, sehingga bisa dilihat juga dampaknya pagi hari ini masih banyak warga yang bertahan. Tidak dengan rela membawa barang-barang mereka untuk pindah. Karena juga kita tahu bahwa apa yang disediakan oleh pemerintah untuk tempat relokasi ini, sebagian besar masih belum mencukupi. Rusun awa yang ada belum mencukupi warga yang ada di penjaringan untuk seluruhnya bisa pindah. Nah ini ada beberapa juga aksi yang dilangsungkan untuk menghalangi petugas, salah satunya tidur di jalan untuk memblokade pekerjaan petugas dan mereka menolak untuk dipindahkan. Anda bisa melihat para polon, para polisi wanita ini berusaha untuk memindahkan para ibu-ibu yang memaksa tidur di jalan untuk menghalangi petugas menggusur rumah mereka. Kita lihat dari tadi memang penolakan ini tidak hanya dilakukan biasanya oleh para pemuda-pemuda di sana, namun kali ini sejumlah pemudi dan juga ibu-ibu tadi ikut ambil bagian dalam penolakan penggusuran yang dilakukan pada pagi hari ini. Tadi ini sekali lagi ini adalah suasana live atau langsung dari lokasi di penggusuran yang terjadi di penjaringan, itu reporter kami Gibran Muhammad yang sedang meliput di sana. Kita akan nanti balik lagi, nanti kita lihat lagi bagaimana suasana terbaru di sana. Gibran akan meliput dulu, nanti dia akan menyampaikan untuk Anda apa yang terjadi, please join di sana. Terima kasih telah menonton!